Kali ini sebelum saya kirim, mau buat video dulu dokumentasi untuk jurakan yang di Purwoda di Jawa Tengah. Beliau order sabit, tapi sabit ini yang dari baja, yang bagus, bukan sabit yang umum. Kita harus tahu apa artinya, tahu jenis bahan baku yang digunakan. Pertama, bahan baku banyak sekali, ada yang sekedar yang penting berupa sabit, artinya dibuatkan semurah mungkin dengan bahan baku yang relatif murah, terus dibuat asal, artinya penempaannya, terus kerapiannya juga harus dipertimbangkan. Ada yang terbuat dari baja, baja pun ada baja biasa, dan ada yang baja bagus, seperti ini, ini kami membuat dari baja, dari ketajamannya bisa dilihat. Oh iya Dahsyat bagusnya Jadi harus bagus, harus benar-benar Bapak diperiksaan juga, eh Jadi sabit ada macamnya, untuk sabit padi, sabit rumput, dan sabit ada yang buat rencek-rencek artinya, menghilangkan ranting-ranting, memberikan ranting-ranting seperti itu. Jadi, macamnya banyak. Oke, ini setelah kami kemasi, terus digirim, untuk kamu yang mau order sabit, seperti yang sama saja, bisa diudah selogam, bisa dapur kudus, besinya kudus. Ini juga banyak, ini ada cetakan mesin ekro, ready, itu kompor ready, terus stok cetakan banyak sekali, itu untuk kamu lah saja, udah selogam, bisa dapur kudus, besinya kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.